Kemudian saya katakan sepakat karena dimulai sejak awal Dan seharusnya sudah asli pinilah yang harus menggawangi Yang harus memulai kajian-kajian ilmuwan ini Karena kitalah yang kemudian berkecimpun di dalam bidang akademik itu Makanya saya sangat sepakat bahwa kajian di awal itu Entah itu bicara tentang filosofinya atau sejarahnya dulu Yang jelasnya saya lihat juga dari skema tema yang di-share itu Saya kira yang tema pertama mungkin ketiga itu saya kira itu juga satu kesatuan Kita saja yang mana saja Pada intinya bahwa memang seharusnya di kajian awal itu Hal yang paling utama itu adalah kita harus pahamkan dulu Apa sebenarnya filosofi bagi ilmu perpustakaan dan informasi itu Sains informasi itu juga kan bagian dari ilmu Cuman ini perlu didudukan Maka makanya itu saya lihat di point camera itu Bicara tentang wacana dari praktika pengetahuan itu Itu sangat menarik menurut saya Apalagi kita ini sebagai dosen Kita lihat kemudian akan men-transfer pengetahuan itu ke mahasiswa Jadi mungkin kajian-kajian yang sifatnya Nanti keilmuan ini perlu kita lakukan Dan ini sangat penting apalagi nanti mulai dari diskusi Kajian ini itu akan dijadikan sebagai chapter dalam bentuk buku Itu sangat menarik menurut saya Karena ya meskipun sebenarnya kajian-kajian serupa juga Sudah saya lihat sudah dilakukan oleh ECT Tetapi saya pikirkan bahwa pertama kali kita juga asli ini Yang akan menggawangi kajian-kajian seperti ini Apalagi kita nantinya itu Mendingnya ada kita hasilkan sebuah buku Maka saya kira ini sangat tepat waktunya Apalagi khususnya di kami Itu perpustakanan sains informasi Itu juga perlu didunuhkan Dan bagi proyek tahu itu juga Yang perlu dipahamkan Baik dosennya maupun mahasiswanya Karena di arah satu-satuan Maka bisa jadi mata ketakanan Ketika misalnya Sibap proyek tahu Asal-masal Apalagi kami juga bisa Untuk dianggap Untuk didiskusikan di awal tahun ini Saya kira demikian Pak Terima kasih Pak Laude Saya kira itu masukkan mungkin Monggo untuk tiap lainnya Saya minta tolong sama Tadi Ini yang membawain Banggung tadi ada Baru Baru Gak ada ya Berarti Pak Mulyadi Waktu ke-21 Saya minta tolong Sementara ya Ini saya mulakan sebentar Minta tolong Di Dapat catatan-catatannya ya Paling cuma saat 2 menit Saya Ya siap Tolong ya Ya siap Diambil alih Sebentar Ya Baik Bapak Ibu sekalian Sembari kita Menunggu Ketua Ya Mungkin Silahkan Kalau ada yang ingin Menyampaikan Masukan Dan yang lainnya Kemungkinan nanti Saya catat dan juga Mungkin Ke Apa ya Yang Operator tadi juga Mungkin Bisa Bisa Mencatat juga Jadi kalau ada kesalahan Nanti bisa Apa Sama-sama memperbaikinya Dan bisa Menyampaikan nanti Ketua Mungkin silahkan Bapak Ibu Terima kasih sebelumnya Sudah Apa Memberikan kesempatan ke saya Ketua tadi Silahkan Pak Pak Wiji Itu Pak Wiji Mas Wiji ya Silahkan Pak Duktu Kalau Ulang baru Kalau baru Saya nyapa dulu aja Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Ada Budi Ya Salam Semuanya Pak Bude Buretno Mas Bikrumah Pari Di Jember Di Jember Dia Sekarang Maaf Terlambat Masuk Ini Tapi Saya Baca Itu Menarik Sekali Dari Chapter 1 Sampai Yang Terakhir Itu Dimana Itu Nampas Ada Runtutan Apa Runtutan Obrolan Atau Runtutan Disi Dari Chapter 1 Sampai Ke Yang Berikutnya Tadi Nanti Kemudian Yang Perlu Di Apa Di Penjara Jujus Saya Kira Siapa Yang Menyampaikan Yang Menyampaikan Untuk Satu Tetap Dua Seperti Kedah Seterusnya Saya Kira Ini Perlu Dilihat Basic Ilmuwan Dari Nalasumber Yang Menyampaikan Ini Untuk Ini Perlu Perlu Gunungan Diskusi Bersama Antara Kita Kira Kira Yang Pas Untuk Menyampaikan Sejarah Perkembangan Siapa Kemudian Untuk Menyampaikan Ketik Singgung Antara Ilmu Informasi Dan Perkustaka Itu Siapa Itu Memang Menarik Disitu Tiba-tiba Kita Belajar Informasi Sementara Dulu Pada Tiba-tiba Informasi Namun Tidak Temuan Gimana Kita Sebelah Di Temu Ilmu Gimana Tiga Kok Bisa Berbau Atau Menjadi Disidiosis Taf Antara Ilmu Pas Dan Lalu Kajian Kajian Antara Metodologi Dan Akseologi Epistemologi Saya Kira Itu Juga Penting Disampaikan Nanti Perbahan Dan Saya Kira Wajib Hukum Kita Bagi Gosen Ilmu Pusat Informasi Ini Memuasai Ini Semua Ini Kan Bisa Keilmuan Kita Bisa Bisa Menjadi Dasar Untuk Kita Menembangkan Keilmuan Yang Akan Disampaikan Kepada Mahasiswa Jangan Masuk Kita Juga Tahu Tahu Buku Paket Katalogan Pasifikasi Tidak Tahu Jadi Memegang Buku Tentang Perkembangan Ini Oke Nanti Bisa Penting So Dia Nanti Menjadi Generasi Berikutnya Kita Dulu Mas Terima kasih Baik Terima kasih Tadi Pak Dokter Wiji Yang Sudah Memberikan Masukan Nanti Ketika Ketua Muncul Nanti Saya Sampaikan Kembali Terkait Dengan Dua Hal Tadi Siapa Yang Akan Menjadi Aras Sumber Untuk Semua Tema Yang Sudah Ada Lalu Kemudian Juga Masalah Penting Terkait Dengan Kajian Metrologi Dan Yang Lain Lain Mungkin Nanti Kaitannya Akan Berkembang Untuk Antah Penelitian Antah Jurnal Dan Sangat Penting Kita Bukan Hanya Teknis Tapi Terkait Dengan Mungkin Keilmuan Baik Terima Kasih Pak Dokter Wiji Selanjutnya Silahkan Bapak Ibu Oh Ini Pak Ketua Sudah Hadir Ya Baik Mungkin Ini Sebelumnya Saya Sampaikan Oh Enggak Izin Pak Munyadi Enggak Silahkan Bu Pak Ya Saya Sepakai Dengan Pak Wiji Tadi Ya Itu Yang Penting Oke Kita Sudah Sepakati Tadi Yang Topik Tadi Memahami Desa-dasar Filosofis Ilmuwan Ilmu Perkutangan Barangkali Menjalankan Siapa yang Menjadi Narasumber Dan Sebenarnya Narasumber Orang Yang Perlu Di Yang Saya 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 Jadi Saran saya Begini Terbayang saya Karena Kalau kita Apa Namanya Kalau kita Saya Belum terbayang Siapa Kira-kira Yang Menyampaikan Yang Cocok Menyampaikan Terus Terus Dalam Dalam Pikiran Saya Begini Saya Belum Tak Terlalu Apa Ya Mengenal Soso Atau Tokoh Yang Sekarang Ini Masih Apa Namanya Mungkin Apa Namanya Yang Cocok Untuk Menyampaikan Dasar-dasar Filosofis Mungkin Teman-teman Yang Dari Alumni SBI Atau UI Barangkali Yang Atau Win Atau UGM Yang Tahu Kira-kira Siapa Orangnya Bisa Bisa Menjanjikan Bisa Nanti Kalau Saya Nyarankan Mungkin Takutnya Tebak-tebak Buah Manggis Tidak Tidak Tahu Orangnya Keahlianya Apa Jadi Mungkin Ada Bapak Ibu Yang Bisa Menyarankan Memberikan Menjadikan Menjadikan Filosofis Jadi Tapi Tadi Pak Mungkin Sudah Ini Sudah Menetapkan Siapa Ya Bersanya Mungkin Bapak Ibu Yang Lain Ada Saran Orang Yang Tepat Itu Gitu Izin Pak Mulia Mungkin Mohon Maaf Ini Pak Ketua Karena Pak Ketua Sudah Hadir Saya Pikir Tadi Yang Beberapa Pertanyaan Saya Sampaikan Dulu Kemudian Mungkin Lebih Lebih Langsung Dihandle Pak Ketua Jadi Tadi Yang Pertama Mas Pak Biji Maaf Juga Di sebelah Yang Ujian Dokter Wiji Tadi Sudah Menyampaikan Terkait Dengan Siapa Yang Akan Menjadi Naras Sumber Atau Mengisi Semua Materi Yang Sudah Disiapkan Lalu Kemudian Ibu Retno Tadi Hampir Mirip Karena Tema Katakanlah Mungkin Dalam Perubahan Nanti Ada Perubahan Tetapi Intinya Sekarang Ingin Mencari Bagaimana Naras Sumber Karena Ingin Supaya Tadi Sesuai Dengan Keilmuannya Mungkin Begitu Pak Dokter Oke Terima kasih Pak Dokter Muliadi Nah Itu Tadi Artinya Sudah Mulai Mengerucut Namun Temanya Tadi Kita Belum Belum Mendapatkan Pastian Tema Apa Nanti Kan Kalau Kita Mau Katakanlah Kita Mau Yang Tak Pertama Temanya Apa Kan Baru Setelah Tau Temanya Baru Kita Bisa Menentukan Siapa Orangnya Temanya Apa Baru Kita Bisa Melihat Orangnya Siapa Mungkin Pak Pungki Bismillah Hai Saya Mau Nambah Tadi Kan Kita Sudah Seperti Yang Tadi Kita Sudah Diskusikan Sudah Merucut Merucut Sudah Istilahnya Kita Sepakat Untuk Kajian Kajian Filosofi Sejarah Limu Persatuan Informasi Itu Adalah Penting Cuma Saya Ingen Pastikan Tema Temanya Itu Saya Masing Melihat Itu Kelihatannya Masih Umum Itu Sudah Seperti Yang Tadi Juga Buret Tengah Sehingga Ada Beberapa Siapa Pak Ada Beberapa Yang Sudah Dibahas Di Sudah Dibahas Di Aptp Gitu Ya Bagaimana Di Lingkungan Queen Gitu Atau Di Dalam Perspektif Keislaman Di Indonesia Gitu Karena Bagaimanapun Win Ya Bukan Win Aja PTK Ini Punya Sekarang Ini Kalau Di Gustaka Mau Nggak Mau Sudah Diperhitungkan Oleh Kawan-kawan Dari Dikti Selama Ini Kan Wacana Wacana Tentang Filosofi Sejarah Inggris Gustakan Itu Dalam Perspektif Mereka Gitu Ya Gitu Terus Bagaimana Hampir Tidak Ada Sejarah Perkustakan Yang Kaitannya Dengan Islam Apa Institusi Islam Di Indonesia Gitu Gitu Dalam Proses Di Kalangan Di Lingkungan PTKi Gitu Apalagi Sekarang Kan Kita Nomenklatur Beda-beda Bukan Hanya Di Dikti Dikemenak Juga Ilmu Perkustakan Dan Informasi Islam Gitu Itu Juga Perlu Kita Ingin Saya Pernah Juga Tanya Tanya Itu Itu Nomenklatur Ilmu Perkustakan Dan Informasi Islam Itu Siapa Yang Membuat Gitu Ada Gak Diantara Prodi Ilmu Perkustakan Di PTKi Itu Dilibatkan Misalnya Terutama Misalnya Yang Apa Yang Tertua Yang Kita Jadi Seperti Jogja Itu Apakah Waktu Membuat Itu Dibatkan Atau Tidak Misalnya Jakarta Makassar Yang Dianggap Sudah Prodi Perkustakan Mungkin Diantara Ini Adalah Yang Yang Sudah Lebih Makan Gitu Saya Tidak Tahu Tiba-tiba Keluar Aja Gitu Ya Adalah Dilibatkan Sehingga Kita Jelas Sejadinya Oh Di Ilmu Perkustakan Informasi Islam Itu Sejarahnya Begini Gitu Saya Kata Wajan Kawan-kawan Di Jakarta Juga Saya Diskusi Itu Hampir Gak 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 Gimana Sih Itu Sejarahnya Tapi Dulu Sih Pertanah Kita Dulu Jaman Sebelum Kita Waktu Kita Mau Mengajukan Pembukaan Prodi Perkustakan Itu Emang Kita Ada Mengajukan Proposal Kemenang Itu Salah Satu Apa Nama Itunya Kita Kajukan Waktu Tahun 99 98 97 Waktu Itu Itu Ada Ilmu Perkustakan Informasi Islam Tapi Kalau Itu Kita Datalkan Gitu Jadi Ilmu Perkustakan Kita Sesuaikan Itu Dikti Waktu Itu Kan Gak Ada Di Nah Itu Kemudian Apalagi Sekarang Kawan-kawan UpTV Tiba-tiba Menarik Karena Kan Dulu Waktu Itu Saya Kan Ya Sekali Lagi Yang Mengalami Kebetulan Saya Dari PT Kain Saya Sendiri Yang Terbit 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 Menjadi Sain Informasi Dan Perpustakan Dan Informasi Itu Kita Sebenarnya Banyak Bukan Dibilikan Kepada Siapa Tidak 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 Banyak Banyak Upi Tidak Tidak Mempertanyakan Tidak Tapi Karena Karena Itu Akhirnya Kemudian Mereka Sudah Ikut Dari Pada Apa Usaha Gitu Ya Sudah Ikut Waktu Itu Ya Apalagi Yang Menurut Ini Juga Bisa Kita Adalkan Dari Ketua Sebagai Ketua Kita Juga Bisa Sebenarnya Bisa Menurut Jati Diri Kita Sendiri Jadi Ini Kalau Update Jadi Kesimpulannya Saya Ingin Saya Setuju Sekali Tadi Saya Pimpin Juga Program Ini Aja Gitu Tapi Setelah Ini Salah Satu Program Sedangkan Nanti Isu Terkini Itu Ada Di Divisi Divisi Lainnya Itu Baru Saya Bagus Juga Jadi Saya Sarankan Agak Lebih Spesifik Juga Pak Baiknya Ada Sedikit Keislaman Dari Perspektif Islam Dari Perspektif Asgift Dari Perspektif Indonesia Tapi Institusi Ningkungan Institut PTKIN Mungkin Itu Pak Nurbin Sekedar Apa Dikit Aja Oke Kalau Sesuatu Budaya Sesuatu Yang Baru Disini Apa Terima kasih Banyak Pak Bukis Masukannya Sangat Kita Tinggal Lanjuti Karena Kita Ini Mengingat Ada Empat Sudah Ada Digabung Tadilah Kita Membicara Buku Tadi Bulanan Berarti Ada Dua Perspektif Islam Itu Mungkin Satu Cepet Indonesia Juga Satu Cepter Karena Ilmu Itu Ilmu Usaha Tentu Sebagai Sebuah Ilmu Persifat Umum Persifat Umum Tetapi Tentu Ada Ada Dipresiasi Dipresiasi Perbedaan Negara Perbedaan Belaya Perbedaan Masyarakatnya Itu kan Itu Pasti Perbeda Tetapi Secara Filosofis Satu Garis Yang Sama Tetapi Kita Mengurangan Tadi Dua Cepter Perspektif Islam Dan Perspektif Indonesia Karena Memang Belum Yang Ada Masih Umum Kemudian Kalau Yang Tentang Tapi Keliatannya Mengikuti Yang Sudah Ada Yang Nganjukan Pertama Kali Siapa Nganjukan Dulu Dari Dulu D3 Ilmu Perpusakan Informasi Islam Karena Tidak Bisa Jadi Pro Ilmu Perpusakan Tanpa Islam Tidak Bisa Dibuka Kalau Tidak Ada Islam Maka Harus Ada Islam Nah Jadi Makanya Lahirlah Ilmu Perpusakan D3 Ilmu Perpusakan Dan Informasi Islam Itu Di Ajukan Kalau Nggak Salah 97 Atau 99 Berapa Itu Menjadi Catatan Semua Miliknya Kemana Itu Kemudian Mungkin Dari Situ Kalau Dari Kami Dari Ini Nggak Ada Yang Di Undang Akhirnya Kemudian Juga Belakangan Kami Merancang Untuk Apa Namanya Minas Studi Ataupun Konsentrasi Menjadi Ilmu Perpusakan Informasi Islam Yang Dimasuk Jelas Dari Awal 97 97 Bahkan Harus Ada Islam Tapi Belakangan Terakhir Sebelum Program Sederhana D3 Kami Itu Karena Dulu Hampir Setiap Tahun Itu Dipermasalahkan Oleh BKN Badan Kepakauan Negara BKN Ya Ada Beberapa Masjid Diterima Karena Ada Islam Lagi 200 Lagi Kemudian Kami Proses Perubahan Nama Menjadi D3 Perpusakan Itu Terakhir Dan Kemudian Ditutup 2016 Tidak Menerima Lagi Dan Selesai Semua Masjid Itu 2018 Habislah Tidak Ada Lagi Ilmu Perpusakan Tapi Tidak Ada Bukan Lagi D3 Perpusakan Perpusakan Pemukas Perubahan Itu Makanya Perubahan Kalau Perlukan Di 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 Bawa Kebunan Itu Pasti Akan Ada Masalah Nanti Pasal informasi kekawaiyan untuk bidang tapi gak semuanya itu hanya kasusnya itu dalam setahun jadi seperti itu jadi asal-asalnya kenapa nomong kelatur itu dari syapa dan sebagainya jadi kemana awalnya tapi kita mengajukan terutama dulu jamannya Pak Arto di sini itu setelah disekolah itu mungkin kita mendirikan itu dan disana diterima gitu aja tapi saya kira perspektif Islam ini juga sangat menikmati ya ada dua tadi yang kurang ya itu nanti akan kita pikirkan sama-sama saya kira itu mungkin ya saya kira kita harus tapi kita tidak muncul lagi perdebatan di seminar meskipun itu adalah perdebatan ilmiah tapi tidak ada apa tidak tidak terekam apa namanya tidak apa kita tidak tulis kalau ditulis itu kan nanti bisa dibedah berkali kalau hanya ngomong itu kan kalau buku kita tulis jadi yang menurut kita nanti terserah nanti judulnya buku itu apa kalau memang ada tadi apa dasar-dasar dasar-dasar filosofis ilmu berpusatkan nanti ini juga tugas kita bapak ibu dari tema-tema yang ada itu kira-kira apa judulnya itu loh supaya kita bisa merancang jadi judulnya itu akanlah menjadi nanti jadi 12 chapter nah tadi sudah ada 2 masukan itu dan saya ingin ujungnya itu di 2023 buku itu kita akan kerjakan bersama-sama nanti bahkan mungkin setiap ini kita sudah kerjakan tapi itu harus terdiri dalam betul buku dan kita bedah secara nasional kita libatkan bukan saja pakar tapi kita libatkan pihak dikti itu biar nanti ada ada diskusi keilmuan wacana keilmuan bukan tiba-tiba muncul apa keatur yang di apa yang disetujui bukan dari pakar ilmu perusahaan kan jelas itu ya Pak Buki ini adalah terjemah ini adalah dari lembaga bahasa lembaga bahasa bukan dari pakar ilmu perusahaan kalau kan gak ngerti itu makanya itu sebenarnya kenapa kita menolak itu karena tidak jelas bukan pakarnya kalau kata itu namanya pop itu kan itu termasuk pop besar itu karena bukan ilmunya bukan bidangnya kemudian dia menentukan ilmuannya kan jadi salah itu apa namanya kita jadi kok bisa gitu nah itu yang akan kita tuju tapi kita tidak akan berdebat di seminar-seminar hanya bukanya berdebat di seminar-seminar oke boleh juga berdebat di seminar tapi di belakang kita tulis waktunya lalu kita nanti kaji dan itu adalah pandangan dari banyak ilmu perusahaan dan kita libatkan bukanya yang kita tidak libatkan dari sensformasi bahkan kita juga libatkan nanti dari pakar-pakar informatika jangan-jangan yang dimasukkan itu sebenarnya masuk di sana kajiannya jangan-jangan kajiannya punya informatika atau ilmu komputer seperti itu nanti arahnya jadi lagi-lagi ini adalah satu program dari banyak program yang dan kalau tadi kita harus membuat program berbasis kekuatan saya kira semua program yang harus kita ajukan jangan sampai tidak berbasis kebutuhan ini kebutuhan filosofis saya yakin kalau kita ditanya dosen-dosen yang ada itu kira-kira sudah sejauh mana pemahamannya tentang dasar-dasar ilmuannya visafak ilmunya perusahaan itu landasan konsepualnya dari sejarahnya kemudian apa diskusinya mungkin kita saya pun gak unggul beberapa saya setelah membuka-buka asib-asib jurnal-jurnal masa itu ternyata seperti ini jadi itu mungkin ya sepatat misalnya kalau kita karena kita kan berupaya untuk kronologis jangan tiba-tiba lompat jadi kronologis berarti kan dari awal nah berarti kan tentu asal asal mula atau asal usul apa ilmu perusahaan dan sains informasi ya mungkin gitu ya dan maksud saya pingin juga pertemuannya itu loh itu kan yang menarik di pertemuannya itu nanti kapan ketemunya dari mana dia dari keluarga mana kan harus tidak itu katanya kata dokter wiji itu kalau cari jodoh itu kan harus tahu asal-asalnya dulu kan nasabnya itu loh kalau nasabnya gak jelas dimana jadi harus paham gitu nah nasabnya dari mana kan disitulah di mana di buku Pak Wiji yang mana yang tadi promosi tapi ya secara otomatis jadi ini promosi ya kenapa itu kata Pak Wiji di buku mana yang mana nah itu nanti langsung tanya Pak Wiji sebentar lagi edisi peluari sudah langsung jadi buku baru itu jadi saya kira tadi apa namanya sebenarnya kajian-kajiannya ini sudah diawali sebenarnya dari ICP sejak Pak Wiji waktu itu jadi nah kurangnya ya tapi kan kan kita harus punya juga kan kita harus punya asli itu gimana sebenarnya tapi kan kajian-kajian dilakukan ICP itu kan buku ada buku tapi mungkin agak beda yang kita lalu ini yang akan kita lalui ini kita akan berangkat dari diskusi ilmiah nanti setiap diskusi ilmiah itu akan menjadi satu chapter kemudian nanti diskusi berikutnya menjadi satu chapter ujung-ujungnya menjadi satu buku ada dua plus chip nah ini kan ICP belum melakukan padu kita kembali 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 dari pakar atau dokter begitu kan ya kita jadikan buku itu kita akan buat mulai dari sejarahnya kita akan mau sistematiskan sistematis sampai pada apa sampai pada aksiologinya actionnya nanti masih di tahap wacana saja epistemologi ontologi itu masih di sana kayaknya begitu ya pak hari ini di asli itu harus beda makanya mas kan kita cuma hanya wacana di sana kita nanti akan membuatnya dia masuk dalam sebuah aksi solusi terhadap kesemrautan nomenklatur yang ada karena kesalahan pemahaman terhadap ilmu itu sendiri menurut kita dan nanti argumentasinya nanti akan diadu jadi saya kira gitu ya ada lagi masukkan jadi kita sepakat kira-kira ini saya munculkan lagi ya nanti setelah itu baru kita mencukupkan kita mau menjadikan narsum siapa adih sudah ya kalau belum masih sudah kelihatan ya bapak ini ini tadi kan digabung ini nah ini nanti sambil yang lainnya nyusul ya nah ini nanti kan digabung disini sorry kalau ini digabung seperti ini kira-kira nanti mau jadinya apa ada masukan izin Pak Rudin ya mohon Pak kalau kita buat aja temannya sejarah dan perkembangan perusakaan nanti kan diskusinya akan melebar asal mulanya juga terkait informasi kemudian nanti munculnya perusakaan mungkin nanti tema pembahasannya seperti itu jadi nanti asal ininya ya ya pembahasannya nanti akan lah misalnya juga muncul disini sejarah sejarah perkembangan umum ya kemudian ini ada lagi nanti intinya itu nanti setelah itu kira-kira apalagi isinya supaya nanti ke narasumber itu jelas mau bicara apa disitu sejarah dapat kembali kenapa umum aja pak kenapa umum aja tidak ada islam nah nanti chapter lainnya pak nah nanti kita buat chapter lagi maksudnya sejarahnya sejarah perkembangan perusahaan umum dan islam oke nah ini kan masih umum ya iya ada secara umum misalnya nanti yang usulannya tadi pak turki tadi itu kan ada dua tadi kan jadi perspektif lokal dan perspektif usulandang lokal gitu kan kira-kira minta tolong lah nanti kira-kira temanya bisa menjadi chapter 2 chapter atau 1 chapter kalau 2 chapter berarti kan kita sudah punya 2 chapter atau 12 chapter nah ini yang akan kita bahas besok sejarah dan perkembangan ilmu perusahaan kira-kira isinya apalagi kira-kira ini masih tandasan ini masih tandasan historisnya nah nanti perkembangan keduanya ini baru mungkin masuk nanti yang apa asli video atau otologi dan apa jadi semuanya semuanya mungkin coba lihat filosofis perspektif di poin 8 ada pendekatan dari Amerika dan Eropa saya rasa setelah poin itu kita atau sebelum poin itu kita buat dulu dalam perspektif Islam sejarah-sejarah dari sejarah-sejarah dari atau di bawah dari Amerika dan Eropa tersejarah kita 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 dimukakan dulu kajian perspektif selanjutnya baru kita dimukakan ini ini kira-kira teman-teman mau yang dia sebagai pertama di akhir teman-teman yang setelah dari nomor dari sejarah kita aspek filosofisnya lalu kita lihat dari selama teman-teman teman-teman tiga teman-tiga teman-tiga teman-teman SP filosofisnya ini kan ada ini kan dibagi ini belum ini masuk perdebatan isinya ontologi kan ontologi epistemologi yang disini itu metodologi 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 di mana posisinya yang tadi perspektif islam berarti islam kalau gitu berarti ini kita naikkan juga kan sebentar mungkin itu tidak institusi pengelola pendidikan kita masih bicara wacana keilmuan belum ke pengelolanya berarti wacana keilmuan saja pengelola setelah tentang teman-teman atau dan sebagainya nanti disitu oke yang mau tentang istitusi lagi di wacana bidang 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 istat 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 ala nah ini dari ini dari wacana praktik dari wacana dari wacana praktik wacana ibu nanti coba itu setelah setelah mengungkul kebicaraan ini apa setelah bisa ngomong-ngomong Oke saya kira itu lalu akan ketemu antara kesimbangan antara lalu nanti tentang institusinya ini karena perlu digabung ya ini tadi kan nomor pelatur ini kan digabung nah ini kan berarti tetep-tetep 12 oke ada yang lainnya masukkan setelah melihat ini Bapak Ibu tadi yang hajukan tadi Pak Bungki tadi Halo Pak Bungki saya berikan waktu Pak Bungki masih disini ada yang lainnya silahkan yang lainnya saya berjalan saya berjalan saya berjalan dihormati oke siapa silahkan siapa dulu siapa ya silahkan Pak Bungki Pak silahkan silahkan Pak Bungki Pak Bungki di sini saja Pak Nabi ini suaranya bukan Pak Bungki Pak Pak Laude ya iya iya silahkan Pak silahkan dulu Pak Bungki Pak Bungki Pak silahkan ini panungin poin nomor 10 membangun bidangmu tanpa menghilangkan jadinya ini arahnya kemana kemudian kira-kira apa catupin bahasanya ini kan apa namanya atau kita sederhanakan bahasanya kira-kira arahnya kemana kemudian ini lebih mudah memahaminya jadi mungkin nggak ini perspektif saya ya ini sekarang itu kan wujud-wujudnya nanti kan hilang kan seolah-olah itu kalau perkembangan yang yang terjadi di teman kita itu apa kalau diaktif yang dikembangkan itu kan arahnya informasinya memang nggak diaktif ya perusahaan itu udah hilang gitu sebenarnya maksudnya eksistensi keberadaan kita gitu ya keberadaan keberadaan di sekitar gitu ilmunya ilmunya itu hilang gitu kan dan dianggap bukan ilmu dan tidak ada lagi coba misalnya sekarang katakanlah misalnya jumpa kalau dia adalah praktiknya ya dalam praktiknya itu yang yang kemarin di posting itu itu yang di SDG itu dia menawarkan minat bukan bukan perusahaan informasi dia sudah dia bukan lagi perusahaan informasi tapi sudah masuk hanya sens informasi nah perusahaan informasi sekarang proses perubahan tapi dia sudah membuka apa namanya konsentrasi di SDG itu bukan perusahaan dan sens informasi tapi jadi sens informasi tok nah seperti itu izin Pak Nurdin kalau kita buat gini aja jati diri ilmu pustakaan oke bisa misalnya yang lebih sederhana atau eksistensi pustakaan gitu nah gimana Pak Nurdin ini usul aja gitu jati diri ilmu pustakaan atau eksistensi ya ini nanti masih bisa berubah silahkan nanti karena kalau sudah dalam wujud nantikan itu masuk ke dalam bahasa buku itu kan sudah nanti sudah akan ditinjau oleh apa penata bahasa gitu kan editor ya sudah masih ada Pak Abdul Karim masih cukup Pak oke silahkan Pak Laude tadi Pak Laude ya baik Pak Nurdin ya terima kasih ini di saya justru melihat di poin 2 ini saya sebenarnya lebih mendingan hilangkan aja wacana oke jadi cukup saja ilmu pustakaan atau bisa saja juga ditambahkan informasi dalam perspektif Islam oke ini pustakaan dan informasi dalam perspektif Islam ya iya nah ini pustakaan dan informasi dalam perspektif Islam iya karena tuh kemudian ada prodigio seperti itu iya 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 oke terus sebagai masukan juga tadi kan Pak tadi Pak Pungki ya Pak Pungki tadi mengusulkan iya Pak ada keindonesiannya jadi barangkali misalnya tawarannya perpustakaan dalam tinjuan sosio-kultural Indonesia atau apa 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 ilmu perpustakaan dalam tinjuan sosio-kultural ini perpustakaan dan informasi dalam tinjauan sosio-kultural dalam tinjauan sosio-kultural Indonesia ya gitu ya Indonesia atau apa bagusnya atau gitu saja Indonesia oke 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 terus ini yang yang ini panjang kayaknya yang 8 dan 9 ini ini maksudnya apa ini Pak Pak Ketua wajahana keilmuan dan institusi pengelola pendidikan maksud saya kenapa Amerika dan Eropa terus kenapa ada Asia lalu kemudian tadi itu kan sehingga dipisahkan Islamannya itu Islam jadi kan jadi pengelolaan bidang pendidikan dalam pengelola pendidikan dalam bidang perpustakaan itu di Amerika itu seperti apa gitu kan kan Cenderung misalnya katakanlah menggunakan di sana kalau apa kajiannya itu apa memang betul information science atau high school atau apa gitu apa bedanya kemudian kenapa yang mengambil posisi itu apa alasan-alasannya apa apa landasannya gitu kan ini bukan ini bukan yang arahnya ke ini ya tentang arah pemikiran barat dan Islam gitu ya bukan itu ya bukan Islam barat bukan tapi bidang perpustakaan itu sendiri itu tapi kita melihat pada asli misalnya kan kalau di di Amerika mereka misalnya cenderung pakai apa dia informasi 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 atau informasi school lalu posisi katanya yang saya dengar kalau di Amerika Utara itu kan dia menggunakan informasi informasi school ini mungkin Rupno ya kayak di kayak di kenal itu gimana tadi sekarang ini informasi studies ya ya bukan information studies kalau salah salah gitu nah itulah maksud saya kan kita akan mengetahui itu sebenarnya dia dia pakai apa gitu kan dia dia seperti apa apa-apa yang dilakukan dan apa landasannya kemudian menggunakan itu istilah itu di dalam pengelolaan institusi pendidikan dalam bidang perpustakaan kita pada bidang perpustaka sendiri itu kan jangan sampai kita punya landasan kultural yang berbeda Atau misalnya punya landasan filosofi yang beda kemudian tiba-tiba langsung dibawa di copy paste itu loh copy paste itu masuk ke dalam konteks Indonesia karena saya baca beberapa apa namanya beberapa sumber ya dalam konsep perdebatan library science dengan information science itu jadi seolah-olah menganggap bahwa ilmu perpustakaan itu adalah old old terminology itu loh nah sementara supaya bisa menjadi new terminology maka harus juga menunjukkan istilah information science makanya makanya di awal abad 19 itu muncullah information science nah kemudian apa di kemudian banyak yang mengikuti tapi library science itu tidak hilang gitu kan banyak ditambahkan gitu kan nah kemudian dia kemudian ditafsirkan di kita itu fashion wah makanya kan alas-alasannya wah dengan dengan menjadi perusahaan informasi maswanya semakin banyak kan apa apa ada penelitian tentang itu nah semakin tahun ke sini kan jumlah manusia kan semakin bertambah jumlah manusia semakin bertambah gitu kan dan kalau memang ada penelitiannya apakah menunjukkan misalnya katakanlah yang antara perpustakaan rasa informasi dengan hanya ilmu perpustakaan itu apakah punya tren yang berbeda katakanlah ilmu perpustakaan itu menurun trennya sementara perusahaan rasa informasi naik trennya itu ada gak seperti itu kan nah itu kan gak dilakukan kajian-kajian seperti itu kemudian apa menggunakan apa argumen bahwa dengan ada dengan mengubah itu kemudian naik itu kan sangat simplistik itu dan itu sama persis alasan yang digunakan di barat gitu loh nah apakah dia menjiplak saja itu dengan menggunakan nama itu kemudian naik nah ada gak sumbernya hasil penelitiannya surveinya orang masuk ke atas informasi itu masuk karena memang apakah mereka masuk disitu karena atas informasinya atau enggak gitu kan nah kalau kita berbasis ilmuwan ilmiah itu kan harus ada lantasannya itu bukan kemudian karena itu menjadi argumen di Eropa di barat di Amerika itu kemudian kita ikut itu kan gak bisa gitu kan nah itu jadi Pak Bukari ini saya kira penting untuk kita memahami ya apa nomenklatur yang digunakan disana apa rasanya gitu kan oke ada lagi selain Pak tadi atau Karim cukup saya Pak cukup ini ini ada masukan kalau enggak ada berarti kita sepakat dulu ini istilah-istilah masih 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 awal gitu ya nanti masih bisa berubah mungkin kita langsung selesai ke hari ini tapi yang bersatu dulu perkembangan perusahaan yang mau perusahaan aja ada informasinya gitu kan Bapak Ibu cukup-cukup ini atau mau kasih informasi di situ ya kayaknya dulu Pak belum-belum untuk informasi nanti oh belum ya belum-belum menjual masing-masing untuk informasi nanti setelah kita ngomongin titik temu antara informasi pesawat dan informasi nanti jadi bagian terima kasih cuma kalau belum muncul kalau belum muncul langsung kita belum bicara informasi belum kita belum bicara informasi langsung ada titik temu kan agak lompat itu gimana argumennya ya Pak Wizi saya kira memang perlu perlu dipahami dulu tentang sejarah ilmu perpustakaan dulu sejauh mana kita nanti mendalami pengetahuan tentang konologis munculnya agak lompat nah munculnya informasi ini kan belakangan-belakangan kalau kita dulu sejarah informasi itu awal abad 19 artinya kan baru-baru baru saja itu kan saya ngormasi itu kan eh akhirnya nanti dibahas sebelum apa ya setelah kita memahami baru nanti kita tetap pahami titik temunya nanti dengan informasi saya kira sebelum nomor 2 ya kalau gitu ya sebelum nomor 2 jadikan nomor 3 tapi disitu ada titik singgung antara ilmu perpustakaan dengan informasi di nomor 2 tapi itu di interview sebuah ini sini titik singgung tadi titik singgung antara ilmu perpustakaan dan ilmu perpustakaan ini ini ayat ayat ini ini kalau kalau nanti berarti ini menunjukkan bahwa kita sudah bicara tentang ini Bicara tidak ditemu Perpusakan dan informasi Berarti kan Dua-duanya sudah dibicarakan Baru nanti Dalam perspektif Islam, nasional Persio-kultural Berarti di sejarah Dan permainan perpusakan ini Sudah bicara juga Sejarah sudah sampai pada Karena kalau enggak kan Tiba-tiba lompat Nah, nanti setelah itu Bicara tentang titik temunya Fokus di sana Lalu bicara Berspeksi Islam Baru numpup usahkan informasi Dalam penjauan sosio-kultural Indonesia Nah, kemudian Baru bicara Secara spesifik Tentang opologi Ontologi Psikologinya Lalu metodologi Psikologi Lalu praktik Kewacana ilmu pengetahuannya Kemudian wacana Keinstitusinya Baru nombang pelaku Yang nomor tujuh Apa Wacana praktik Kewacana ilmu pengetahuan Itu Bacana ilmu pengetahuan Gimana Itu di Indonesia Maksudnya Atau gimana Apa itu Dari awal sebenarnya Mungkin masuk ke sejarah itu ya Kalau tadi kan Nomor lapan itu Praktiknya Di Apa Keimuan Pengelolaan Ketuk pendidikan Perustakaan Di Amerika Dan Eropa ya Terus kalau Di Indonesia Dimana tuh Ada gak Misalnya Bahwa di Indonesia Itu ada Di Yang dilakukan Oleh Kan Indonesia Ini terbagi Dua ini Apa Otoritas Kependidikan Ada dikti Ada Kemenang Kan Ada Kalau di Menunjukkan Asia dan Indonesia Gimana Di sini gimana Gimana Kalau di sini Ini Akhirnya Ada Eropa Di sini Asia dan Indonesia Oh gitu ya Saya rasa Itu Oh ya Ini ada 13 chapter Tapi Maksudnya Nanti Kira-kira Ada yang Masih bisa Dimerget Kemana Gimana gitu ya Sebenarnya Semua ini Itu akan Berbasis Pada Meta Labyrinth Jadi Dia Landasan Landasan Dasar Pemikiran Konsep Terhadap Ilmu Perkusakaan Cuma Di sini Memang Secara Spesifik Bicara Ontologi Dan Metodologi Kalau Wacana Praktik Wacana Pengetahuan Kira-kira Kalau masuk Di sini Kebanyakan Kira-kira Kemana Itu ya Yang Nomor 7 Ini Kayaknya Dia Agak Ini Agak Janggal Ya Kita Masukkan Sub Aja Tapi Kira-kira Kalau dia Masuk Sub Itu Dimasukkan Kemana Atau Sub 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 Yang Wacan Yang Nomor 8 S-9 Bukan Gitu 8 9 Dimerjur 8 9 Dimerjur Oh Gitu Jadi Nanti Katakanlah Judul Utamanya Ini Itu Sub 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 8 9 Gitu Oke Berarti Timur Kusakaan Dari Wacana Praktik Ini Ini Dari Keilmuan Wacana Praktik Justru Justru Sebenarnya Kalau Dimerjur Diski Itu Itu Justru Nggak Nggak Ketemu Lupa Nggak Ketemu Ya Karena Ini 89 Ini Loss Loss Karena Ini Sementara Yang Poin 7 Itu Sebenarnya Ini Penting Ini Materi Semidok Sebenarnya Ini Perpustakaan Perpustakaan Itu Kan Arah Itu Tetap Apalagi Kemudian 89 Yang Jadi Nomor 89 Yang Jadi Satu Di Koma Pelajaran Eropa Asia Oh 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 Saya Itu Jadi Ini Ya Ya 7 Tetap Ya Eropa Red Ya Ini Maksudnya Gitu Ya Oke Artinya 2 JPL 3 JPL Ini Ya Oke Karena Kan Dari Praktiknya Dulu Bicara Tentang Wacana Kota Uang Kemudian Nomenklaturnya Nomenklaturnya Yang Masa Kini Dan Masa Akan Datang Sebenarnya Masiswa MJ Perpus Dapat Katanya Di lantai 2 Lantai Informasi Ini Oh Ya Oh Ya Makasih Ya Maksudnya Wacana Nomenklatur Yang ada Sekarang Ini Jadi Harus Dikaji Itu Kemudian Kira-kira Kedepan Gimana Kira-kira Dibuat Dalam Bentuk Chapter Itu Gimana Kini Berarti Gitu Kira-kira Kalau Di balang Kini Dan Gimana Kira-kira Kini Dan Esok Maksudnya Solusi Yang ditawarkan Oleh Asosiasi Kan Gini Dan Esok Ini Maksudnya Yang Sekarang Esok Maksudnya Yang Dikunakan Secara Kelembagaan Ini Kemudian Esok Itu Apa Tawarannya Apa Esoknya Maksudnya Kan Setelah Setelah Sudah Lewati Banyak Misalnya Pak Kalau Enggak Cocok Sekarang Itu Memang Kita Perjuangkan Apa Gitu Asid Ini Kalau Misalnya Ketujuh Misalnya Ketakallah Secara Kommeri Nah Enggak Benar Itu Perpusatkan Informasi Yang Benar Itu Perpusatkan Informasi Misalnya Berarti Kan Yang Perpusatkan Informasi Kan Belum Kan Berarti Besok Bisa Gak Diterapkan Itu Sejauh Mana Itu Bisa Diperjuangkan Misalnya Oleh Lembaga Ya Tapi Kalau Lihat Nanti Setelah Membahas Keter Satu Sampai Dengan Z8 Nanti Nanti Nama Yang Pas Untuk Ilmu Perusahaan Itu Apain Tapi Intinya Yang Penting Kita Sudah Mulai Ini Kebanyak Kuturan Mas Ini Berarti Ini Berarti Kurang Satu Ya Kurang Satu Chapter Kita Kurang Satu Chapter Menutup Pas 12 Menutup Menutup Halo Pak Dokter Sudah Bagus Ganjil Pak Ketua Mungkin Tadi Pada Saat Menggabung Nomen Klator Tadi Yang 9 Dengan 11 Itu Kan Ada Peran Asdip Saya Pikir Untuk Yang 12 Itu Munculkan Asdip Itu Gimana Dalam Di Semua Bidang Peran Jadi Artinya Kan Penutupnya Dengan Kita Terdak Penutup Penutup Peran Jadi Apa Akhir-kira Penutup Tadi Penutup Isinya Apa Asdip 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 Dan Peranannya Asdip Dan Peranannya Dalam Bidang Perpustakaan Dalam Nomoklatur Dalam Bidang Perpustakaan Seluruhnya Dalam Ilmu Perpustakaan Dan Informasi Inilah Penutup Bukunya Kita Tidak Ngerti Nanti Setelah Kita Datangkap Pakar Pakar Itu Sebenarnya Nanti Arah Ke mana Kita Kan Pasti Berbasis Nanti Kajian Ilmiah Nah Sekarang Ini Kita Sekarang Ini Harus Dilaksanakan Paling 2-3 Minggu Lagi Sekitar 3 Minggu Lagi Hampir Sepuluh Sejarah Dan Perkembangan Perusahaan Informasi Yang kita Pakarkan Siapa Jadi Usulannya Karena Kita Hanya Satu Masalahnya Prokses Memasai Banget Kalau Sejarah Perkembangan Yang Istilahnya Itu Nanti Cuma Satu Kemampuannya Satu Narasumber Oh Tidak Dibayar Kalau Perlu Voluntir Ada Voluntir Ada Pakarnya Dari Syarif Pak Ade Itu Pak Abdullah Adal Tuhan Jadi Pak Ade Jadi Mars Tidak Dibayar Tidak Peruk Sulis Nanti Kang Ade Dibayarnya Seolah Pahalanya Saya Jangan Disejarah Lalu Apa Nanti Tidak Usah Buat Sejarah Apa Rizki Sejarah Dibayaran Umur Dan Islam Maksudnya Lebih Banyak Ini Nanti Disini Perspektif Disini Berarti Prof Sulis Sejarah May Lalu Bagus Dibayar Dibayar Anu Ya Dibayar Dibayar Pahala Kalau sesama kemenang Ya Bare Pahala Bisa Diremuhkan Ya Baik Diremuh Nanti Bisa Ya Tapi Ada WD2 Ya Berarti Doktor Ripai Dibayar Dibayar Titig Agus Dibayar Dibayar Sapa Dibayar Dibayar Gini Dibayar 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 Begini Atau Langsung 调 saja Ya Gipある nah ini udah dapat ini eh Pak Laude dan Pak Iwin ya ada nggak dari maturitas malam teknik apa Yusuf Muhammadiyah Mataram nanti akan di Kuan Rumai oleh Universitas Muhammadiyah di Mataram dan yang besar Selang Makasar itu dengan dibiayai kita akan bayar profis nanti jpl-jpl dengan biaya Rp1.600.000 laki-jpl nanti ujung-ujungnya nanti ini tiga jam lah empat jam Hai nanti yang mau jadi anunya nanti cepat kira-kira ini siapa kita ubahkan moderatornya yang bisa ini moderatornya kembali ke atau gimana ini terserah gitu yang kita maksudnya yang bisa mencecap profsulis supaya dia tetap mengutap itu atau nanti ya sebenarnya enggak harus ya kan nanti beserta ya kan hanya menjadi memediatori memediasi kan apa antara ini nah disana kalau gimana kita persilahkan ke apa namanya Tuhan rumah atau gimana ya Tuhan rumahnya ketua rumahnya ya nanti takkan Pak Iwin dan Pak Laude ya mendiskusikan siapa yang mau dijadikan narasumber kan ya sekaligus nanti MC-nya MC-nya moderator maksudnya moderator dan MC ya moderator kan nanti ada ada MC-nya kan ada moderator-nya nah itu nanti apa namanya sambutan Hai pokoknya silakan diskusikan yang tahun rumahnya itu nanti kita akan melibatkan dua narku satu yang dibayar dibayar bersama 2 JPN dibayar bersama gitu dibayar ditanggulan 800-800 tapi kan mengklaim kegiatan itu milih berkuat nanti sambutan 22 depan atau rektor ya nggak usah banyak-banyak ini saja ini saja moderator lapa ini saja mungkin dari Muhammadiyah kerja MC Oke nanti silakan berdiskusi ya ya silakan saya persilahkan ke rumah aja berdiskusi ini dengan Mataram ini untuk sini nanti hostnya kita nanti biar asli yang mencarikan apa apa namanya Zoomnya itu kan kita butuh Zoom yang 500 kan nanti keterlibatannya asli nanti mencoba mencarikan Zoom Zoom dan 500 ke asli Oke kira-kira dalam pelaksanaan itu apalah nanti flyernya silakan dua tuan rumah ya disini kita apalagi ini biar untas ini Halo Halo Bapak Ibu yang hosting nanti dari tuan rumah ya Pak yang hosting manut itu kira-kira tuan rumah atau yang nyediakan asli kalau yang nyediakan asli berarti mungkin asli ya Oke jadi yang nyediakan nanti yang postnya itu nanti asli apalagi kira-kira yang terkeh ini supaya nanti bisa jalan ini koordinasinya Halo 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 Bapak Ibu sertifikat mungkin sertifikat juga ya oke apa-apa siapa sertifikat sertifikat ya sertifikat sertifikat nah yang bertanggung jawab nanti kan tanda tangan presensi presensi kan nanti untuk SPJ masing-masing itu kan ngurusin jadi kan presensi itu tuan rumah ya nah nanti diskusikan kalau barangkali untuk mengenai ini apa ya kalau misalnya ada kerjasama mungkin nanti ke-2 nanti Mataram semuanya saja ya iya berdua itu nanti pesertaannya dari semua prodi gitu kan makanya kita sediakan yang apa partisipan kapasitas 500 nanti kalau memang lebih dari itu kan kita stream apa kita nyutupkan itu apalagi kira-kira sertifikat dan nanti seringkanya nanti antara tangan siapa silahkan nanti diskusikan nah ini kolaborasi nah nanti kalau bisa nanti kita buatkan apa rancangkan apa namanya PKS nya itu PKS nya biar bisa dipakai karena jadi ada PKS nya nanti kalau bisa nanti dibuat sekali jadi ada perjalanan kerjasama meskipun nanti kan ada-ada kegiatan nanti nilain waktu gitu kan oke tapi ini dulu kita fikskan ini sambil nanti kita fikirkan dulu baru kita kalau kira-kira masih ada yang kelihatan di saya Pak Iwin Halo Pak Iwin Halo Halo atau yang lainnya silahkan yang lainnya pokoknya nanti di belakang layar ya Pak Laude ya iya iya saya kira itu berarti ini rampung ya rampung karena kita masih ada ini tadi memang kita juga perlu setengah jam ya tidak dibakti yang ditentukan tapi intinya ini oke saya kira kita sepakat ini nanti secara dapat perubahan informasi narasumber Prof. Sulis dan Pak Agus Pak Ipsd moderator diserahkan dan MC sambutan diserahkan kepada tuan rumah itu sum 500 oleh Asdip player tuan rumah setidikan dan presensi tuan rumah nah nanti yang eh mendistribusi kakak nanti ya sudah masuk ke grup kita akan eh distribusikan ya lalu juga kita melibatkan mungkin dengan masyarakat nanti ya tapi saya kira juga masih kita perlu melibatkan ya oke Bapak Ibu eh nanti yang bulan dua karena waktunya ini saya kira perlu ada nanti yang terlibat di nanti akan saya hubungi secara spesif mungkin di yang mau ya mungkin kalau salah ibu 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 sudah ini ya iya Pak maaf Pak Nurdin ini kebetulan lagi ada mahasiswa maaf Pak gimana Pak anggaranya di bulan dua sudah bulan akhir bulan dua bulan dua bulan dua Februari ya Pak iya akhir ke bulan ini saya harus tanya ke Pak Ade langsung nih Pak Ade gimana bulan dua Pak Ade nah itu anggaranya udah bisa belum halo Pak Ade udah bisa mau berapa kegiatan satu aja Pak oke ini kan berdua nah kira-kira nah ini Pak Nurdin ya gak usah diduain tanggung oke mau sendiri oke boleh oke oke mantap oke oke 2 jam aja kan ya 2 jam kan 2 JPL 2 JPL kan kulit itu diskusi yang keberapa Pak kedua diskusi ini kedua jadi sebenarnya bulan-bulan akhir bulan akhir bulan karena yang bulan Januari kan kita melewati bulan Januari kita tapi nanti bulan Januari oke tapi belum ditentukan ininya ya Pak Pak Ketua marah sumbernya belum ditentukan yang mana yang bulan kedua yang nanti silahkan ini kan sudah ada temanya titik temu dan persimpangan informasi nah nanti Syahid bisa nanti menurut siapa nanti kan diskusikan di grup oke ya nanti siapa gitu kan ini Syahid ya Pak nah nanti bulan 3 bulan 3 itu yang akan Tuhan rumah itu Win Jogja oke Win Jogja nanti di akhir itu belum belum Ramadhan kan belum Ramadhan itu April ya oh April ya berarti bisa kita nanti upayakan di di akhir Maret nah tapi yang ini nanti akan mengadakan luring karena nanti di Jogja sekaligus kita akan adakan pertemuan pengurus nah nanti kita akan adakan nanti istilahnya itu seminar satu hari satu hari untuk pertemuan pengurus kita bahas macam-macam sekaligus nanti ada nanti kita sisipkan yang belum ada PKS nya kita buatkan PKS nya biar nanti bisa tambah jumlah dokumen kolaborasinya nanti tinggal tidak lagi nah tapi saya mungkin kalau mintanya saya masih ingin ada partner kolaborasi nanti kita tidak aja kali blending blending bisa juga bisa tapi kan luring luring kita adakan luring kita adakan luring tapi kan juga tetap kita menyediakan yang narasumber nggak bisa hadirkan cara luring kita menyediakan narasumber itu daring tapi pesertanya luring kita untang karena kalau bisa pengurus datang itu kan sudah bisa ada SPPD kan ada sebenarnya banyak nggak sebanyak pengurusnya tapi nggak menjadi masalah pengurus yang misalnya perwakilan dari pemerintah sekiranya Kak Prodi Kak Prodi itu sama satu itu dua orang maksudnya ya pokoknya yang penting ada dari bodila mungkin luring yang lainnya nanti daring kita akan sediakan dari tapi kita utamakan luring ada luringnya kalau besok ini yang apa namanya yang yang pertama pertama ini kan ini semuanya daring ya Pak Laude dengan Pak Iwin dari semuanya itu tapi nantri narsum diundang kasih tiket makanya jpl-nya makanya lebih baik biar anula daring narsum nanti daring aja nyampaikan kalau orang WD2 ngomongnya gitu dia ngeluar kalau kita yang enggak pegang uang enggak bisa apa-apain oke gitu ya yang untuk ini nanti saya cari partner untuk kolaborasi dan karena kami juga akan kalau bisa datangkan narasumber bring sehingga perlu nanti ditangguh bersamalah satu kemudian yang pertemuan keempat April itu adalah Win Aloudin sudah bila ke saya bersedia oke saya kira untuk ini sampai disini aja dulu ya sampai bulan empat ini sambil nanti kita akan rembu melalui apa namanya melalui WA grup asosiasi yang penting ini dulu sudah pasti yang harus kita matakan ini aja yang pertama oke Bapak Ibu saya kira ini oke sekarang kita akan masuk ke agenda kedua penyemahan persepsi dan mekanisme perdomaan penulisan nah ini sebenarnya juga nanti kita baru bisa mem follow up secara intensif itu nanti kalau sudah kita luring pertama luring jadi kami sudah mempraktikan saya kira mungkin teman-teman belum ada misalnya mewajibkan mahasiswanya itu untuk meresum sebagai salah satu syarat untuk ujian munakasa nah di buku berumah kami sudah ada disitu sudah ada disitu dan mahasiswa itu salah satu yang harus dikumpulkan pada saat untuk apa namanya untuk munakasa itu dan nilainya itu 20% dan 20% itu merupakan hak prerogatif pembimbing jadi yang nanti dinepusasikan dengan yang 75% itu yang sudah berjalan di kami sehingga kalau itu kita bisa jalankan kalau itu bisa kita jalankan bersama-sama semua ilmu perusahaan yang ada di bawah asdip maka kita akan punya artikel banyak dan artikel itu skripsi itu kan berbasis penelitian bukan makalah ini bahkan hasilnya bisa mengalahkan tulisan-tulisan kita yang tidak kita seriusi dosen itu buat paper itu karena masalah betul-betul datang lapangan berapa lombingan nah kalau itu bisa berjalan bisa dibayangkan berapa banyak ya kalau misalnya kita menerima per tahun 100 katakanlah selesai 90% kan 90 artikel nah kalau pengelolaan jurnal ini nanti masuknya pengelolaan jurnal ini terserah kami di di Jogja itu punya Fihris jurnal yang perusahaan informasi itu gak lancar gak lancar berjalannya itu publikasinya itu kenapa karena kami punya kami tidak mendapatkan banyak kiriman artikel dari luar ada yang hanya banyak mahasiswa tapi tugas makalah itu tugas makalah gak layak diterbitkan makanya ditolak gak berbasis penelitian nah sementara kami punya banyak berapapun jurnal bisa kami terbuka tapi kan untuk jurnal itu katanya sekarang minimal apa namanya itu sekarang kalau dulu 60-40 sekarang katanya 80-20 bandingannya jadi maksimal 20% dari dalam dan 80% di luar semakin banyak dari luar semakin bagus kesinta berapa om kesinta belum itu kesinta belum iris belum sinta masalahnya itu itu masalahnya iris namanya namanya fihris baru mau dipakai jakarta itu dipakai dulu untuk bu waria itu belum akreditasi belum sinta itu padahal dia sudah lama itu terbit dari 2006 beberapa tapi ya karena kalau pengelola jurnal itu harus betul-betul orangnya gila-gilaan kalau enggak ya pasti ini lambat nah kalau kita punya tadi kita ini kan punya ilmu yang sama kok kita punya ilmu yang sama kenapa kalau bisa sama itu saya kira nanti kita bisa menghidupkan jurnal teman-teman karena bukan kita menghidupkan jurnal kita tapi orang lain menghidupkan jurnal kita nah kita punya asosiasi ini saya kira harus bertanggung jawab itu supaya nanti artikel-artikel itu bisa kita punya itu nanti kayak tadwin ya yang di Palembang itu kan kalau belum akreditasi itu kan kesulitan juga kan dapat nah kalau minta di di Jogja itu banyak artikel ya bahkan nanti masih banyak yang belum kami terbitkan rencananya yang enggak diterbitkan untuk terbitkan dalam bentuk chapter nah kalau ini bisa kita apa sepakati di asli kita punya buku pedoman penulisan skripsi dan mekanismenya itu sama di antara lebih 20 program sendiri luar biasa sekali nah itu yang ini yang perlu saya sampaikan nanti kami punya nanti tak maksudnya saya bisa kirimkan nanti ke grup nanti kita bisa modifikasi kalau misalnya tidak setuju ada di situ gitu kan kita bisa rujuk kita nanti bisa diskusikan apa model apa namanya style yang kita ikuti itu dan itu yang kami punya itu berbeda dengan prodi-prodi yang ada di fakultas adab itu ada perbedaan perbedaan style yang kita gunakan karena katanya memang perbedaan ada perbedaan karakter temennya itu bikin yang gampang yang gampang ya itu nanti kita gampangkan aja lah itu ya monggo burno iya izin Pak Nurdin terima kasih sharingnya tadi dan idenya untuk bisa menyeragamkan panduan penulisan skripsi tapi mungkin ini juga saya hanya sharing aja kami di Wins Wins Matra Utara sejak April 2021 ya sejak masa pandemi kemarin itu rektor mengeluarkan kebijakan mahasiswa diberi pilihan untuk menulis skripsi atau menerbitkan artikel jurnal jadi artinya kalau mereka menulis artikel jurnal mereka tidak lagi mengerjakan skripsi dan itu ya tentunya di bawah bimbingan tetap juga ada pembimbingnya juga walaupun dia menulis artikel jurnal jadi walaupun mungkin di beberapa prodi ini sudah berlaku di beberapa prodi di Wins Matra Utara sudah memberikan pilihan kepada mahasiswa dengan tujuan yang akan lebih mempercepat proses kelulusan satu yang kedua meningkatkan publikasi dari Wins baik tingkat nasional maupun internasional karena ada beberapa hasil dari penelitian mahasiswa kami yang sudah kami publikasikan di internasional juga yang terindeskir tentu berdasarkan dengan dosennya artinya dosennya juga ikut kerja juga untuk apa disini sebenarnya kalau dimasukkan itu walaupun mungkin penulisan artikel untuk publikasi jurnal itu juga ada risetnya juga tapi mungkin tidak se apa ya artinya output dari riset itu langsung aja bentuknya jurnal tidak lagi bentuk skripsi tapi memang itu pilihan Pak Pak Doktor jadi itu pilihan ada yang cuman saya masih belum melihat apa sih kira-kira mungkin saya belum nyampe aja idinya ke saya kira-kira apa sih sebenarnya kita ini kodi-kodi ilmu perusahaan menyeragamkan panduan institusi karena pertama kebijakan di universitas kita masing-masing berbeda yang kedua kalau panduan-panduan umum atau kerangka umum saja kan sebetulnya karena kita ini di bawah tidak tahu bagaimana Bapak Ibu memandang kalau saya memandang ilmu perusahaan masih di bawah social science kalau social science maka dia jatuhnya kalau umpamanya pilih gaya situasi itu kan sudah ada panduan umumnya sudah ada teorinya bahwa social science dan humanitis itu biasanya kan pakenya stylenya writing stylenya misalnya APA gitu persoalan bagaimana struktur penulisan skripsinya nah itu kan tentunya masing-masing berbeda gitu jadi saya belum melihat apakah kita mesti harus sama gitu apakah karena keilmuan kita ini ilmu perpustakaan harus punya model yang sama gitu nah persoalan publikasi anak-anak kita itu ke jurnal mana saya rasa kita harus seragam juga gitu untuk bisa publikasi kenapa karena setiap jurnal punya style yang berbeda gitu menurut saya sih seperti itu kalau saya memandang jadi kira-kira apa sih yang melanggasi kita penting untuk bisa seragam dalam penulisan skripsi ini kira-kira mungkin masukkan dari Bapak Ibu yang lain tapi ide sharing saya itu lah gitu makasih Pak jadi mungkin pertama saya dulu ya karena saya tadi mengurtasai itu jadi pertama ini kan kita masih-masih mengalolah jurnal nah tentu dalam pengelolaan jurnal itu kita kalau bisa kan memiliki nanti kesamaan gaya selengkuh yang sama kalau punya misalnya gaya selengkuh yang sama yang ada di bawah untuk memudahkan ya memudahkan artikel itu kan ya tentu harus memiliki keseragaman gaya selengkuh gitu kan di dalam penulisan artikel skripsi dari mahasiswa artinya pertama itu akan memudahkan kita sebetulnya kalau pun nanti misalnya juga di publikasi di tempat lain kan karena sekarang kan modelnya citasi otomatik ya menggunakan superhero atau menggunakan mendeley ataupun menggunakan referensi apa bawaan word sendiri yang secara otomatis itu bisa mengikuti daya segitu dari situ yang kenanya sistem citasi yang ada gitu kan tapi kalau misalnya kalau tidak kita samakan jadi kita punya pedoman yang sama karena memang punya karakter yang sama kalau berbeda misalnya ketika kita ilmunya karakter ilmunya berbeda kayak misalnya di tani di fakultas itu nggak bisa ketemu padahal misalnya sasra inggris mereka punya sendiri kemudian sejarah islam kemudian bahasa arab sejarah penyukuran islam itu akhirnya ternyata ada perbedaan ketika kita buat dalam bentuk penulisan di level level fakultas itu hanya ada khusus untuk itu ada khusus yang diimikan disitu dan sangat sulit kita pertemukan hal-halnya ya sudah itu sepatah untuk berbeda nah itu maksudnya gaya seluruh itu yang apa ataupun nanti modelnya siapa itu kan kalau kita serata apalagi kita dibawa satu asosiasi kelimuan dibawa asosiasi kelimuan dan kebijakan-kebijakan yang ada di fakultas ataupun di universitas itu kan yang fakultas ataupun yang itu kan sifatnya umum dan nanti kalau di kami ada juga kekhususan-khususan yang bisa dilakukan oleh Prodi kayak katakanlah misalnya penentuan misalnya nanti penilaian seperti itu kalau misi itu kan sudah ditentukan sana ada teknis kemudian akademik lalu presentasi macam-macam dan tinggal mengikut itu nah kemudian kita buat kami buat di Prodi itu menyeragamkan persepsi dosen Prodi misalnya akademis itu biarlah diambil jurnal tapi menyebabkan itu bahwa akademis itu kita masukkan 20-20% ketika pendidiknya ngasih 20% maka semua perlu cukup karena itu hak terlugatif yang 70% itu yang didiskusikan ketika menguji skripsi tadi jadi skripsi tetap wajib tetapi di dalam skripsi itu untuk memudahkan mahasiswa itu bukan meneliti yang lain-lain tapi hanya meringkas skripsi itu dalam bentuk yang agak beda gitu kan maksudnya bukan lagi skripsi tapi berbentuk artikel itu yang kemudian nanti wajib dikumpulkan oleh mahasiswa yang akan mendaptar ujian skripsi gitu nah tapi kita tidak mewajibkan publikasi karena nanti publikasinya itu kalau mahasiswa dianukan itu biasanya salah-salam gitu dikirim kemana-mana maka yang menjadi corresponding ordernya itu adalah dosen jadi sehingga dosen bisa betul-betul juga terlipat di dalam artikel itu dan nanti dikirim tapi kalau dari awal misalnya sudah dibimbing itu juga ada di situ kalau misalnya anak itu berhasil artikel terkait skripsinya itu di skopus itu sudah otomatis dapat A kemudian jadi skripsi itu hanya formalitas saja gitu kan nah tapi itu kebijakan-kebijakan kami yang ada di dalam di prodi win itu di perusahaan maksud saya itu salah satu mekanismenya saja nah kira-kira nanti mekanismenya kita sepakati setelah kita di situ panjang tapi intinya itu kan semangatnya bagaimana kita meningkatkan publikasi kita kan bagaimana meningkatkan publikasi ilmiah kita dan membangun jurnal ini dengan mudah karena kita punya stok atau bank artikel yang sangat banyak karena kalau nggak ada sangat sulit ya disitulah sulit sekali kata kuncinya kan naskah itu kalau reviewer kan nanti gampang kita punya dosen banyak gitu kan nanti kita hubungi kita kasih itu kan gampang kita itu kan pasti bersedia semua untuk reviewer macam-macam nah tapi kalau naskahnya nggak ada nah itu yang jadi jadi problem bahkan nanti kita mudahkan mempermudahkan maksudnya memudahkan kita semua itu itu hanya lontaran awal nanti bisa kita diskusikan lebih jauh nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya tapi maksud saya silahkan mungkin akan tentu punya kebijakan masing-masing yang berbeda antar perguruan tinggi tapi di dalam mengurusi akademik itu itu tentu akan sebenarnya mudah dipertemukan kalau ilmunya sama jadi seperti itu Bu Retno baik Pak silahkan nanti yang lainnya nanti nanti saya bisa maksudnya kan punya sendiri Bu Retno di prodinya sana punya perumah sendiri ya atau di fakultas Pak ya di fakultas kami punya sendiri yang lebih lengkap di prodi untuk tapi mengacu di sana tapi ketika di sana tidak lengkap orang teman-teman milih yang prodi itu jadi artinya kita sebenarnya prodi itu kan diberikan kewinangan sendiri untuk mengatur bagaimana mekanisme pengembangan dunia itu yang kami lakukan di prodi sebenarnya kami masih sedang menyusun roadmap penelitian itu sama Bu ini juga sedang menyusun apa namanya pengabdian tapi apa namanya lagi-lagi itu kan butuh waktu ya proses karena sebenarnya menangani itu kan LP2M tetapi enggak ada anggarannya kan dan kalau untuk kita mau mengatur misalnya mahasiswa kita itu kan oh nanti sekian persen ini gimana berhal ini anak-anak ini kan anak-anak ini kan hanya satu kali mengulis penelitian gitu beda kalau dosen kan harus diarahkan minatnya kita mau arahkan menurut saya itu akan sangat ini sangat sulit kan selalu memaksakan kepada mahasiswa padahal mereka punya minat sendiri gitu kan tapi itulah apa namanya rockmate itu yang disuruh buat proli tapi enggak apa-apa karena kita tahu yang ilmunya nanti kita petakan jadi seperti itu tapi mudah-mudahan nanti bisa kita sama-sama membaca gitu kan dan nanti bisa kita melengkapi semangatnya itu kita bagaimana meningkatkan publikasi kehadiran asli ini bagaimana meningkatkan publikasi dan itu akan mempermudah juga kita BKD kan kalau BKD kan enggak harus penulis satu kan kalau dulu di kami sistemnya sebelum katanya sister ini kan sama-sama kan itu ada yang ngejukan setiap semester itu proposal nilainya satu nanti besok proposal lagi besok proposal lagi jadi proposalnya enggak pernah jadi tapi bisa mengeluarkan set dosnya nah sekarang besok ini kan berbasis output bukan berbasis proses kalau dulu kan berbasis set 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 hanya proposal kan yang berarti sudah ada satu pengajarannya melengkapi kan sembilan kan minima sembilan enggak harus dua untuk penelitian jadi setiap setiap melaporkan hanya proposal jadi bertahun-tahun proposalnya enggak pernah jadi penelitian proposal melulu karena kan proses berbasis proses enggak bisa disalahkan nah di sister besok kan sudah berbasis output proposal enggak dihitung publikasinya apa nah dan publikasi itu enggak harus penulis utama sudah masuk dia enggak nanti beda yang nanti secara khususnya gitu kan kalau secara khususnya nanti di kepalanya harus menulis satu nah tapi kalau BKD-nya enggak harus penulisan penulis bersama sesuanya penulis coba kalau bimbing ini semuanya kan waduh enggak ada masalah dengan yang banyak masalah misalnya itu mungkin untuk meningkatkan untuk meningkatkan yang ini besok ini sabtu ya supaya bersama-sama ini yang terakhir aja nih ya ini waktunya yang tindak lanjut kartu anggota STIP ini sebenarnya tugasnya sekretaris kesekretariatan kesekretariatan nanti Bu Muri Pak Nasrullah datang ketanya ada cara ini semestinya kan dia tapi baru tadi bilang hanya enggak ada itu nah teman-teman yang belum ada kaku anggota ini yang menurut itu kira-kira dari berapa ya 200-an bukan anggota pengurus pengurus-pengurus non-nonek pengurusan anggota ya pengurusnya aja yang berada dapat ini kan maksudnya gimana Pak total pengurus? yang pengurus kalau tak salah kan sudah 50% yang jadi yang jadi itu sudah 50% jadi yang belum jadi itu yang semua pengurus kan sudah dapat kan kartu yang belum dapat kartu itu adalah non-pengurus non-pengurus itu ada 40% kan saya ingin bagaimana nanti kita mendiskuskan ini supaya nanti teman-teman yang non-pengurus itu juga segera kita kasih kartu anggotanya kenapa? ini kan sekarang masa-masa pelaporan BKD kan akhir dari semester adalah pelaporan BKD supaya nanti bisa dimanfaatkan ya meskipun hanya 0, kalau anggota itu 0,25 atau 0,50 ya itu kan lumayan untuk di pengabdiannya atau penduduknya ya nah itu kan bisa membantu tuh artinya asli ini bermanfaat meskipun sebagai anggota dengan ada kartu anggotanya bisa membantu teman-teman untuk dimasukkan di laporan BKD nya nah ini kira-kira kan yang kekurangannya itu hanya foto ya di muri ya ya foto pak foto kalau ada fotonya itu kan langsung diseratkan ke sekretaris bisa langsung dibuatkan kemarin kan sepertinya ini ya pak di setiap institusi ada PJ nya yang dikumpulkan ya nah itu aja berarti gitu ya nanti mungkin bisa ini pak di tersama sekretaris luar maksudnya siapa satu yang belum aku membuka foto saya kira itu dibuat dalam seminggu nggak nyampe lah itu hanya enggak nempel-lempel foto pak nggak ada template nya dan itu harus segera itu karena sebelum kita bagikan nanti kartu anggota kan kita akan melakukan tagihan yurah kan kalau belum ada kartu anggotanya kan belum bisa gitu kan nah untuk bisa kita melakukan tagihan maka kita harus selesaikan kawajiban kita dulu sebagai penurus kawajiban kita adalah memberikan kepada anggota kartu itu dan dia secara resmi menjadi anggota kalau secara resmi sudah menjadi anggota silahkan nanti prodi masing-masing mau kawajinya membayarin atau kawajinya sendiri-sendiri silahkan yang penting kita sediakan kartu anggotanya virtual gimana pak iya kartu anggota virtual kan cepet kan kartu anggota virtual iya kalau dia masuk udah iya sampe Pak Wiji sudah nerima kan belum buka kesalahannya kemarin itu semestinya kan Pak Nasrullah itu ditulis namanya ya biar kelihatan kan setiap file itu nanti kita akan minta diganti jadi nomor satu siapa namanya nomor dua kan ada namanya itu loh kalau gak ada namanya kan buka semua baru ketemu iya tuh belum kayaknya belum sih buka email belum ada ini pake link pak cuma saya kok cari juga belum ketemu ya di share sama di kertas 2 sudah di share di kertas 2 ada di sana nah cuma menurut saya nanti kan jadinya harus diganti ada namanya dan juga itu kepentingan asosiasi yang sudah punya kan untuk buka-buka kan kita bisa oh ini namanya langsung ini jadi teman-teman yang mau cari ininya mau cari kartunya kalian lihat ada namanya nah seperti itu berarti Bapak Ibu nanti kita sepakat itu ya nanti diserahkan ke Prodi ya untuk pengumpulan fotonya ya kemarin kayak kolektifnya sudah ya Bapak Ibu ya yang dari masing-masing Prodi diminta untuk mengumpulkan data dan foto kayaknya sudah kemas nanti berarti sudah lengkap fotonya iya cuman ini pak maksudnya apakah ini nanti akan dibuka untuk sesi kan belum semua tuh pak mendaftar ya pak maksudnya katakanlah dari tempat kita saja katakanlah belum semua mengisi apakah nanti akan dibuka lagi untuk mereka agar mengisi atau bagaimana kalau nggak ada datanya nggak bisa buatkan ya pak ya saya juga nggak saya juga nggak tahu maksudnya dari podi lain apakah semuanya sudah mengisi seperti itu oke berarti kalau gitu kita buka lagi berikutnya kebukaan kota sekitigus menjadikan fotonya nah jadi identitas dan fotonya sudah masuk masuk di ini masuk di proses kartu anggotanya nah kita akan memastikan nanti kartu anggota dan jumlah yang masuk kalau sudah pas sama berarti baru kita akan dapat pertemuan gimana mekanismenya untuk penarik kurang asli ini belum ada dananya gitu kan kita sudah punya alamat website sudah kita sudah beli hosting nggak tahu 800 ribu atau berapa itu 850 ribu itu udah beli nah tapi masih pakai dananya dari dpwin untuk sementara dipinjam nggak apa-apa gitu kan nanti kalau sudah jadi seperti itu ada apa namanya di Google Drive itu sudah ada 85 asumsinya itu untuk pengurus sudah ada semua cuma memang harus dibuka satu persatu karena tidak ada tulisan yang nama hanya 123 seperti itu asumsinya itu dibuat namanya saya kira untuk kelanjutannya kita buatkan nama biar teman-teman dan juga bukannya teman-teman ketika kita nanti memverifikasi mengurus itu lebih gampang kan tinggal baca namanya ini tapi kalau yang upload bukan mas 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 tapi pemilik ininya apa yang amat endergi diet maksudnya pemilik ininya yang bikin nah itu juga pengurus saya jangan sampai itu harus punya win harus punya step nanti kita bilang nanti pakai punyanya sendiri nanti kalau bisa dipulis lah namanya itu nomor 1 siapa nomor 2 itu kalau hanya 85 kan hanya berapa menit bisa kita buka nulis namanya buka nulis namanya kan bisa nggak perlu dengan kelarnya namanya aja yang jelas panurin nomor 1 ini mulai di nomor 3 mengikuti itu mengikuti urutan pengurus tapi kan nggak ngerti urutannya tapi kan kita nggak ngerti urutannya nanti yang lainnya urutan berapa sampai 85 itu makanya perlu ada nama itu halo pak ketua ya mungkin karena kami sudah nerima mungkin sudah mulai bisa kami kemana mungkin mau katakan melunasi yang untuk kartunya mungkin kirim kemana nanti nanti kita akan bicarakan nanti nanti ada benaranya ada bumar yang benaranya nanti akan buka rekening khusus untuk ini asdip tapi maksud saya biar bersama-sama nanti kita sebagai pengurus kewajiban kita dulu setelah kewajiban kita baru haknya kita minta sama anggota sampai dibalik kita minta ayuran kewajiban kita belum diberikan paling tidak kewajiban pertama itu adalah kartu anggota nanti kewajiban kedua adalah program-program yang kita laksanakan oke saya kira itu ya Bapak Ibu tadi dari terbanyak tadi berapa ya kita masuk tadi ada sekitar 20-an kayaknya 21 22 tadi sempat 22 tapi ya karena memang juga kita sudah melewati waktunya ya jadi molornya setengah jam molor terakhir 54 menit jadi molor molor akhirnya lebih banyak daripada molor mulainya gitu ya tapi saya kira gak apa-apa gitu kan paling tidak inti yang akan kita tindak lanjutin sudah selesai karena yang kegiatan mendesaknya ini adalah untuk kegiatan pertama itu saya kira itu Bapak Ibu terima kasih banyak atas kehadirannya pada pertemuan kita atau ini biasanya kalau harian sehari 300 gitu yang kuota itu kalau dia dua kali berarti kita bicara kuota-kuota ya pokoknya yang hal sesuatu gitu aja kalau menunggu harus kuota kita akan jalan berapapun kita bisa mengambil menjalankan roda organisasi ini karena ada yang di tempat hari padahal datang sehari sebenarnya kalau kita bergerak apa namanya secara bersama-sama itu nanti saya kira sangat strategis saya kira sangat strategis kalau kita kalau yang tiga hari empat hari perang kita di dalam perimuan ini sekarang belum masih kita rintis banyak manfaat yang bisa kita ambil kalau kita mau berubah nanti program-program kita ini bisa berjalan tiba-tiba nanti apalagi kalau terjadi keseragaman tadi publikasinya melonjak banyak sekali buat laporan luar biasa itu ya tapi itulah kita butuh proses setiap berangkat berjalan dan memang masih berapa bulan akan kita menunjukkan karya-karya dari gerakan saya kira itu sekali lagi terima kasih dan minta maaf atas segala kehilapan dan juga ketidaksesuaian dari jadwal yang terima kasih terima kasih